selamat menikmati Ini rumah nenek Peggy alias Perong yang tadi siang dikabarkan sudah ditangkap oleh kepolisian Ini saya sedang atau berada di titik akses menuju rumah neneknya Peggy alias Perong dan memang rumahnya berada di sekitar rumah yang ada di sana Namun media maupun masyarakat tidak diperbolehkan terlalu dekat menuju rumah neneknya dan di depan saya ini mereka itu merupakan media dan petugas kepolisian yang berjaga di akses menuju rumahnya Peggy yang didatangi kepolisian Saya akan sedikit mendekat ya menuju ke akses mengikuti akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong lihat di sekitar kiri kanan saya memang akses menuju ke rumahnya neneknya Peggy atau Perong itu melewati perkebunan ini bisa lihat dan menurut warga memang ini akses satu-satunya menuju ke rumah neneknya Peggy alias Perong ini saya akan lebih mendekat menuju ke rumahnya ya media hanya diperkenankan untuk tidak terlalu mendekat sehingga petugas dari kepolisian juga berjaga di sini nah menurut informasi yang diterima rumahnya neneknya Peggy ini yang ini ya lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar halaman rumahnya Peggy atau rumahnya neneknya Peggy alias Perong ya sekitar rumahnya perkebunan ya ya ini rumahnya ini kelihatan kelihatan ya ini rumahnya saya tidak bisa terlalu dekat karena dibatasi oleh petugas dan memang ini terlihat di depan rumahnya neneknya Peggy atau Perong terlihat dari kejauhan terdapat beberapa pakaian yang sedang dijemur dan ada juga beberapa petugas yang duduk nah informasi yang diterima juga hasil wawancara dengan warga di Peggy sering tinggal atau sering bolak-balik ke rumah neneknya dan sekitar lima hari yang lalu Peggy meninggalkan rumah neneknya menuju Bandung untuk ikut bapaknya kerja sebagai kuli bangunan Sekali lagi ya tribunas saya sedang berada di sekitar rumah neneknya Peggy alias Perong yang dikabarkan tadi siang oleh petugas kepolisian ditangkap Peggy sendiri merupakan salah satu DPO atas kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu ini kita bisa lihat beberapa media hanya boleh di sekitar sini jarak dari rumah ke titik terakhir media bisa melaporkan sekitar 200 meter ini belum juga terselesaikan dan tertangkapnya Peggy semoga menjadi pembuka bagi kotak Pandora dari status ini Sekali lagi bahwa media tidak diperkenalkan terlalu dekat ya menuju ke rumah neneknya karena petugas kepolisian ini berjaga diakses menuju rumahnya Peggy jadi saya hanya bisa melaporkan dengan jarak sekitar 200 meter ya dari rumahnya Egy sementara sampai saat ini belum ada keterangan resmi ya dari kepolisian terkait kedatangan mereka ke rumahnya neneknya Peggy alias Perong namun memang hasil keterangan warga bahwa rumah ini merupakan rumahnya Peggy alias Perong atau nama lengkapnya Peggy Setiawan yang tadi semalam informasi yang diterima ditangkap oleh kepolisian saya sedang berada di Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ini lihat sekali lagi saya melakukan kemudian kemudian saya sedang berada di sekitar rumahnya saya lihat neneknya Peggy atau alias Perong Peggy Setiawan diharapkan bisa membuka misteri pembunuhan Kina dan Egy yang selama ini dinanti oleh publik dari Kirobon Jawa Barat, Fitri Ramadhani Diko Andino Haro melaporkan ya lihat rumahnya memang lebih dekat ke pembunuhan ke ini akses ya ini bisa ya ini kita bisa lihat ada informasi ya Tribunas bahwa kalau PG-nya atau PG Setiawan atau alias Perong itu sudah tidak ada disini PG ditangkap di Bandung semalam informasinya dan sekarang kepolisian dari Pres Terbang Kota maupun Polda mendatangi rumah PG untuk lakukan penelidikan lebih lanjut terkait penangkapan EG atau Perong ya ini sekali lagi media tidak bisa lebih dekat ke lokasi rumah neneknya PG karena dijaga atau disterilkan ya ya ini petugas kepolisian terjaga diakses menuju jadi kalau terlalu dekat bakal di stop tadi harus baik lagi mundur lagi maju lagi gak boleh ini akses ya menuju ke rumah neneknya PG aksesnya ini dan akses satu-satunya ya menuju ke saya akan balik lagi menuju ke jalan utama disana masyarakat makin ramai dengan informasi adanya penggeledahan di rumah neneknya PG alias Perong alias PG Setiawan ini lihat akses menuju ke rumahnya PG ini satu-satunya sekiri kanannya perkebunan sekali lagi ya media tidak bisa lebih dekat hanya boleh diperkenalkan sekitar 200 meter ini mentoknya disini karena ini petugas kepolisian berjaga di akses menuju ke rumahnya PG ya tadi tuh salah satu petugas yang berjaga di akses menuju ke rumahnya PG ini rumah di sekitar lingkungan di sekitar rumahnya neneknya PG seperti ini ya tribunas bahwa PG sudah tidak ada disini PG sudah ditangkap semalam di Bandung sedangkan ini di Kabupaten Cirebon tempatnya di desa kepompongan kecamatan Talon polisi hanya menggeledah rumah neneknya yang memang sering disinggahi oleh Egi disini tapi semalam PG sudah ditangkap di Bandung PG sehari-hari bekerja sebagai kulibangunan informasi yang diterima di Bandung ikut sama bapaknya sementara disini ini ada ibunya dan neneknya yang sudah lima hari lalu PG meninggalkan Cirebon menuju ke Bandung ya tadi ini saya sudah berada di jalan atau di gang warga dan tadi akses menuju ke sana memang lewati semak-semak atau perkebunan pokoknya terus ikuti perkembangan ya informasi yang diterima saya sama petugas kepolisian bisa lebih menengkat saya saya akan coba lebih dekat ke rumahnya ngeneknya PG boleh lebih ke sana ya ini saya akan lebih mendekat ya tadi hanya boleh sekitar sini tapi tadi petugas kepolisian bisa lebih dekat ini kita lihat ya ini saya terus mendekat ini nah ini rumahnya 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 tuh petugas kepolisian sudah banyak tiba di halaman ini rumahnya terkait dengan bagaimana PG selama ini sehari-hari bergaung dengan keluarga ternyata mereka tidak menimbulkan atau mereka tidak kulit sama-sama di atas tidak tanduk PG disebut PG bekerja sebagian di grup tetapi kegiatan di luar pekerjaan di grup tidak diketahui secara pasif oleh keluarga dan ibu tanduk PG sendiri tempat mengatakan bahwa ini terpukul kepada kata-kata 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 dengan aduk di sebut bersama dengan ayah jadi lagi-lagi menitukan pertanyaan ketika fangsa atau informasi ketahui oleh warga siapa selama 8 tahun ini asyik juror tribunas ini kita bisa lihat rumah nenek dari Peggy alias Perong di rumahnya bisa lihat ya tribunas Pak Itru petugas kepolisian gabungan dari Polres Cirebon Kota maupun dari Polda Jabar Petugas polisian juga masih tidak diperkenankan media terlalu dekat karena masih melakukan ledikan sim aja sim aja saya coba ya lebih dekat ikut tribunas saya lebih dekat saya zoom tribunas saya zoom ini petugas masih melakukan penggeledahan terhadap rumah salah satu pelaku rumah Eki dan Pina selamat kemudian menangkap DP odoro di ya makin dekat bang ini ini rumah ini rumah sekitar rumahnya neneknya Peggy saya makin dekat permintaan tribunas meskipun petugas sudah mewanti agar tidak terlalu dekat tapi demi tribunas saya makin mendekat bisa begitu ya lihat ya biasa mau panas-panas pengguna laporan mati iya bentar bang ya teket bari kita bang siap kita bidundang si net ya Allah ya lihat ya bisa lihat pasaran dikini dikini asyik walau kita muter-muter ando olian ikanem dikini dikini motore gimana kita muter-muter langsap-langsap bulis asyik tahan dikit iya asyik muter-muter mas mas warga itu dikini dikini mas mas rw paar rw etwa rw 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 guys Lucas kalau rumahnya di kota Cirebon jadi jauh tapi ini memang tekap rumahnya Peggy ini Peggy Setiawan alias Perong ini dekat dengan para tersangka yang sudah di tangkap dan sudah menjalani sekitar 7 tahun ya sekali lagi ya tribunas yang menonton live langsung saya saya ini sedang berada di desa kepompongan kecamatan talun kabupaten Cirebon tepatnya di blok Simaja dimana di tempat saya berada ini petugas kepolisian gabungannya dari proyek Cirebon Kota dan Polda Jabar sedang menggeledah sedang menggeledah rumah Peggy Setiawan alias Perong yang semalam telah ditangkap oleh kepolisian atas dugaan kasus pembunuhan Fina dan Eki pada tahun 2016 lalu jika tribunas mengikuti perkembangan berita kasus ini bahwa Peggy ini merupakan salah satu DPO yang dirilis oleh Polda Jabar saat itu dan selama 8 tahun Peggy alias Perong ini buron dan semalam Peggy ini tertangkap di Bandung yang saat itu sedang bekerja sebagai buruh kuli bangunan nah disini Eki baru sekitar 5 hari yang lalu meninggalkan kirebon untuk bekerja mengikuti ayah kandungnya di Bandung Bang Ben Bang Ben power bank itu kita malah kemulakan kemulakan kapal perkasan kemulakan kita usah nah mulai ya Terima kasih.